Hai hai sahabat Bangkal Tim Tara, sekarang Digi Bangkal Tim Tara sudah berganti menjadi Digi by Bangkal Tim Tara. Sekarang menu dan tampilannya pun menjadi lebih mudah dan cepat. Nah, bagi kalian yang belum migrasi dari Digi Bangkal Tim Tara yang lama, kalian bisa aktifasi akun lama kalian sekarang dengan cara Pilih menu aktifasi akun lama yang terdapat di dashboard aplikasi, kemudian masukkan nomor kartu ATM kalian yang aktif dan masih berlaku. Isi data sesuai dengan data diri kalian. Untuk username, kalian harus menggunakan username sesuai dengan username Digi kalian yang sebelumnya. Klik lanjutkan, isi user ID dengan username Digi by Bangkal Tim Tara. Untuk password, kombinasikan huruf besar, huruf kecil, dan spesial karakter. Dan yang perlu kalian ingat, kalian tidak boleh menggunakan angka atau huruf yang sama secara berurutan. Last but not least, kalian bisa membuat mobile pin yang terdiri dari 6 digit angka yang mudah diingat. Kalian akan mendapatkan SMS berisi kode registrasi, input kode registrasi tersebut, klik selesai. Sahabat Bangkal Tim Tara, jika kalian sudah berhasil login, mari kita intip ada menu apa aja sih yang ada di Digi by Bangkal Tim Tara. Menu rekening. Di menu ini, kalian bisa melakukan pengecekan saldo rekening kalian. Selain itu, kalian juga bisa memilih rekening mana yang ingin kalian jadikan rekening utama dalam setiap transaksi kalian. Dengan cara, pilih rekening, lalu akan muncul konfirmasi rekening default, dan pilih yakin. Menu transfer. Pada menu ini, terdapat tiga pilihan transfer yaitu antarbangkal tim tara, antarbang dalam negeri, dan virtual account. Menu antarbangkal tim tara digunakan untuk kalian yang mau melakukan transfer ke rekening bangkal tim tara. Cukup masukkan nomor rekening tujuan, isi nominal, klik lanjut, dan konfirmasi apakah telah sesuai, kemudian masukkan pin dan transfer pun berhasil. Kemudian, ada menu riwayat transaksi. Menu ini digunakan untuk melihat transaksi sesuai dengan periode yang kamu inginkan dengan cara memilih filter, lalu pilih tanggal mulai dan tanggal akhir sesuai dengan keinginan, kemudian klik saring. Selain menu riwayat transaksi, kalian juga bisa melakukan pengecekan status transaksi dan mendownload ulang bukti transaksi kalian sebelumnya dengan memilih transaksi yang diinginkan dan pilih download. Dan pada menu pembelian, disini kalian bisa melakukan pembelian token listrik dan kursa. Selain menu-menu tadi, saat ini digi by bangkal tim tara terdapat menu cartless, yaitu kalian bisa tarik tunai di ATM tanpa perlu menggunakan kartu ATM. Caranya, pilih menu cartless, pilih nominal yang diinginkan, konfirmasi tarik tunai tanpa kartu, masukkan pin, dan setelah itu kalian akan mendapatkan kode transaksi. Saat di mesin ATM, pilih transaksi tanpa kartu, pilih bahasa, masukkan kode tarik tunai, pilih proses, masukkan nomor handphone, dan jika sesuai, pilih benar, lalu masukkan nominal uang, dan jika sudah sesuai, pilih ya, ambil uang, dan resi, lalu tekan tombol tidak untuk mengakhiri transaksi. Dan bagi kalian kaum milenial, digi by bangkal tim tara juga memiliki menu pembayaran menggunakan kris, jadi tidak perlu pusing lagi kalau mau belanja dan tidak membawa uang cash ataupun kartu ATM. Kalian bisa melakukan pembayaran dengan memilih menu kris, scan QR code, input nominal pembayaran, pilih kirim, konfirmasi transaksi kris dan masukkan pin, dan pembayaran pun berhasil. Digi by bangkal tim tara, lebih mudah, lebih cepat. Terima kasih.